Kalo gue kan pernah juga kena sebetulnya, tapi kan gue OTG dan itu cuma tiga hari gitu. Kan ini tetep stabil gitu di kondisi pandemi? Karena pikiran sih ya, kebalik lagi ke mindset masing-masing. Kalo dipikirin pasti akan jadi stres. Kalo gue kan pernah juga kena sebetulnya, tapi kan gue OTG dan itu cuma tiga hari gitu. Ternyata emang kalo kita mengkonsumsi vitamin di zaman pandemi ini tuh hasilnya bagus banget gitu. Karena pas gue tau gue positif dua bulan yang lalu, terus gue langsung minum tuh vitamin semua. Vitamin D, vitamin E, vitamin C, gue minumin semua. Tiga hari kemudian gue tes lagi, sampe tes darah ternyata hasilnya negatif. Jadi kalo ada yang kena sebetulnya jangan terlalu dipikirin. Kecuali yang punya penyakit bawaan itu baru agak-agak kering. Dan gue kan emang ga ada gejala, jadi santai. Kenapa kemarin pilihannya terbalik ya? Karena cuma itu doang bandara yang buka dan ada pantainya. Yang lain kan ga ada. Maksudnya ada sih tapi terlalu jauh lah kasih anak-anak. Anak-anak happy setelah berapa bulan ga ada bunuh? Happy banget, happy banget. Ketemu pantai, lari-larian. Main pasir, happy. Mereka 2021 terlihat agak kalem gitu. Tapi kita kenal sekali. Engga kalem juga emang lagi ga ada apa-apa juga kan. Nanti kalo gue lagi ga ada apa-apa gue nyanyi pada gimana tadi sangkain giling kan. Selepas salah kalo jadi gue. Jadi emang momennya lagi kalem-kaleman gitu. Nanti kita nunggu sebut gitu. Katanya kembaran kayak sesuatu. Gimana nih? Maka apaan nih? Ya kan memang manusia kan katanya ada 9 kembaran di dunia ya. Bener ga sih? 7. Eh 7 kembaran di seluruh dunia gitu. Ya mungkin tuh salah satunya. Ya sedikit mirip sih. Cuman kayaknya kalo dia si Okta ini. Nikita Mirzani dulu suatu waktu mau merangkap menjadi Nikita Mirzani yang sekarang. Jadi duit masih pas-pasan gitu. Nanti kalo udah duitnya banyak juga pasti cakep. Orangnya baik. Multitalenta juga. Ternyata dia bisa nyanyi. Gitu kan suaranya bagus. Ya seneng lah ada yang miripin. Tapi orangnya bukan yang cuman mirip-mirip doang. Tapi dia punya satu keunggulan yang bisa dibanggakan. Nyanyi. Suaranya bagus tadi. Bagus banget. Lokal kayak Dimas ga sih? Lokal kayak Dimas ya? Bergabung manajemen. Nikita sendiri kan punya manajemen. Mau diajak ga? Iya. Iya ini kan mau diajak nih syuting Nikita Kebong sekarang. Iya nanti dilihat. Dia. Soalnya gini kan. Kalo Jama sekarang kan untuk menjadi. Untuk bisa masuk ke TV tuh gampang. Caranya dengan Miram. Main tok-tok yang gini-gini doang. Miripin siapa. Atau gaya-gaya siapa bisa. Tapi kan balik lagi ke dirinya masing-masing. Dia bisa maintenance ga? Maintenance setelah dia jadi terkenal. Maintenance nya gimana? Kalo ga ya kebanyakan kayak si Cadel udah tenggelam. Siapa lagi? Siapa lagi? Anak kecil itu yang nakal tuh cimoy. Udah tenggelam. Banyak banget yang udah tenggelam gitu. Jadi maintenance nya harus dijadi dirinya sendiri. Kalo dia bisa oke dan orangnya ga malu-malu gitu kan. All out ya bisa lama sih. Tapi kan dia juga punya kahlian nyanyi. Harusnya bisa lebih lama kalo dia orangnya ga malu-malu. Artinya sekedar bukan sekedar viral yang mirip lu? Iya banyak banget kan sekedar viral. Harus punya karya. Jangan cuma dimirip-miripin mukanya. Terus gayanya dimirip-miripin juga. Tapi dia harus punya satu keunggulan yang bisa dibanggakan gitu. Dan gue juga tadi melihat dia. Wah keren ya gitu suaranya. Cipin terakhir. Duk bakal kasih si Dimas ga sih? Kan Diki tanggapannya kan Diki soal yang bisa sudah mengakui dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Gimana kan Diki? Menurut gue sih sebenernya harusnya tidak usah minta maaf ya. Tapi kan aku kembali ke diri masing-masing. Kalo dia memang dengan cara meminta maaf bisa lebih lega. Ya bagus. Tapi kan ya makanya gue tuh selalu bilang tuh sama temen-temen gue. Atau kan temen-temen gue juga nyampein ke gue. Kalo ada apa-apa ga usah di video-videoin lagi gitu kan. Kalo untuk Anya konsumsi pribadi. Ya biar aja gue atau siapapun yang menikmati gitu. Ga harus jadinya. Kan kayak kalo kita ngerekam video. Otomatis kan ada konsekuensinya. Ketika handphone hilang. Atau data handphone kita rusak kita benerin ke toko. Terus data ga bisa diambil. Sebenernya kan harusnya dipikirin jangka panjangnya kayak begitu. Cuman ya nasi udah jadi bubur. Mau gimana lagi kan. Jadi pelajaran buat semuanya aja. Tulus atau engga menurut Kaniki? Tulus atau engga Kaniki? Tulus atau engga? Tulus atau engga? Gak hanya dia dan Tuhan yang tau. Kalian kan paling pinter nih wartawan. Untuk membaca mimik buka seseorang. Ya kan? Kalian artikan sendirilah jangkanya gue. Kalo gue orangnya ga mau terlalu ngikutin banget yang hal-hal kayak gitu. Untuk MND Kaniki gimana? Apa? Tanggapannya untuk MND yang minta maaf kan ada pro kontrol ya. Tanggapannya Kaniki. Ya udah lah netizen juga kan ga usah diikut-ikutin amat lah. Kadang-kadang kita kalo ngikutin netizen juga gila sendiri ya. Jadi kalo ada yang bilang, Ah ini ga ikhlas, ini ikhlas segala macem. Terserah aja. Yang penting dia sudah melakukan yang terbaik. Sulit loh untuk meminta maaf di depan masyarakat Indonesia. Padahal itu kan emang untuk fotonan pribadi aja. Apalagi kalian yang udah menikmatin semua kan. Harusnya stop untuk mengejats yang ga begitu gitu. Tapi mungkin terakhir dukungannya? Ya women support women dong harus itu. Harus kuat menghadapi segala masalah. Karena hidup ini bukan kebelakang tapi ke depan. Anak juga akan makin besar. Tinggal nanti bagaimana cara berkomunikasi dengan GMP ke depannya. Thank you. Thank you.